Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue Abe, sini channel gue Bumrata Dan di video gue kali ini adalah video yang cukup spesial Ya karena emang gue udah cukup lama juga gak bikin video buat kalian, sorry banget Tapi gue ada bikin video penjelasan gue tentang alasan gue kenapa lama banget gak ngonten Gue juga gak tau apakah itu video udah gue upload pada saat gue tayangkan video ini Ataupun belum gue gak tau, cuman we'll see Intinya sekarang gue lagi main ke tempat yang spesial Karena gue lagi main ke Tokomoge Indonesia Ada di depan gue Nah bener, di toko ini adalah tempat dimana gue ngambil si Kawasaki ZX636 Yang sekarang sudah menjadi Zarko guys So, langsung aja kita ke dalam Halo, kan? Sorry ya Wau, penuh Jadi ya disini lumayan lengkap guys Kalian bisa lihat disini ada Ducati Monster 821 Ada Z900, Z900 juga, MT-09 Ini udah laku tapi Kang ya? Udah laku R6, CBR600 CBR600-nya kemarin ada 2, cuman sekarang tinggal 1 kayaknya udah laku Terus ZX636 Barangnya rare, warnanya rare, warna grey Terus ini ada F800R Depan gue ada Z1000 Sugomi Nah ini Wuh, gila Mantep jiwa Ada KTM Duke 790 Rencananya Rencananya hari ini gue bakal test ride ini motor Jadi yaudah Kalian yang hampir kesini Kalian bakal lihat motor ini Gila-nya kayak gimana Itu ada MT-09 juga Nah, yang di belakang Udah order? Siap? Gue paling order kopi lah ntar Ngantuk? Eh, gapapa Gue go-go food aja Kang Nah, ini coy Ini gila Bilabat Jadi depan gue ada BMW S1000RR 2000 2021 Sport package Sport package Jadi 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 Tapi Tapi Semua aksesoris yang tempel Udah Apa Udah Kayak M1000 RR M1000 Oke 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 Aziz Oke See you Oke guys Jadi Gue Dapat kesempatan Buat nyobain KTM Duk 790 Ini motor milik Dari Toko Moge Indonesia Maksudnya milik Dan mau dijual Pastinya Karena disini ada Suruh motor Ya Kang Pinjem dulu ya Kang Pinjem sampai Bali Boleh gak? Boleh Enjoy your mind Enjoy Ini Kang Arya guys Buat kalian yang sering Dengar suaranya Toko Moge Ini dia Sosok di balik Toko Moge Halo Ya Yang punya motor Disini Minusnya cuma 1 Itu mahal Tapi berkualitas guys Sumpah Betul Wee Gubuk Tapi isinya Kayak begini ya guys Oke Kang Ya Tes dulu Ya bro Oke guys Gue mau kasih liat juga Speedwaynya ke kalian Layarnya udah TFT Jadi Sudah modern Jadi bukan Cuma unitnya Baru Ini setau gue Niknya 2019 deh Tapi ntar Kalau misalkan salah Gue akan koreksi Di video ini Alright Nah Seperti itu guys Videonya Nah Ini Low fuel Indicator Jadi Ya karena Bensinnya Agak low Wah Suaranya Ini pake Acra Acranya Dia 3 per 4 Siap Wah Gila Suaranya Wah Torsinya Sih Parah Kalau Misalkan On paper Sebenernya Gue liat Motor ini Tenaganya 105 HP Terus Torsinya Di 85 Newton meter Kalau gak salah Tapi Karena motor ini Ringan Cuman 174 kg Jadi Power to Body weight Ratio nya Itu Cukup oke Wah Gila Ini sih Motor Bukan santuy Tapi Enggak Ini motor itu ada Riding mode nya Ntar gue kasih liat ke kalian Dan sekarang gue lagi pake yang Sport Jadi yang paling Dia menggunakan Seluruh tenaga dari motor ini Gila guys Wah Ngeri 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 Asik banget Sumpah nih motor Fan Nabis Awas 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 Ya motor Motor 2 silinder Motor 790 cc 2 silinder Ya udah pasti gila Gila lah Anjay Fan banget nih motor Kita jas sedikit spionnya Jadi Motor KTM itu jarang banget Yang 2 silindernya Dia tuh Segaris Jadi rata-rata tuh L-twin Setau gue ya Nah kalau ini Motor ini adalah Motor 2 silinder 790 cc Dia 2 silinder Segaris DOAC guys Jadi Suaranya itu Beda Cukup beda Sama KTM-KTM lainnya Dan yang spesial Dari ini motor Gue kasih tau ke kalian Nih ya Gue kasih tau ya Atau satu Gak di hal kecil dulu deh Nih Gue matiin Terus Gue nyalahin Nah Ini mencet Start Start engine ya Jadi dia tuh Sistemnya itu adalah One time push button Jadi kita gak perlu kayak Pencet Ditahan Terus digas Itu gak usah Sekali lagi ya Hal kecil sih Tapi Kayaknya seru aja gitu Ya Kayak gitu Gue agak kampungan ya Sorry Soalnya DMT gue Gak kayak begini Tangas buat hari ini Kalau posisi riding Motor ini tuh Tingginya Seat high nya 825mm Jadi 82,5 cm Menurut gue Masih oke Mirip kayak MT-09 gue Gak terlalu tinggi Terus Terus kalau posisi kaki Dia agak kebelakang Posisi kakinya Dibandingin sama MT sih MT agak sedikit lebih ke depan Kalau kalian denger suara Penalpot nya Nih gue buka sedikit Biar kalian bisa denger Oke Kalian pasti inget Sama Nuda 900 Jadinya Dan ini Kenalpot nya Itu masih pake DB killer guys Jadi Akrapovic nya itu Masih pake DB killer Tapi suaranya udah Kayak begini Cocok lah Tuh Anjay kita sih Bensin dulu lah Oke Sambil gue sedikit guys Motor nya Ya Seperti inilah Bentukannya Jadi gue kasih liat ke kalian Kenalpot nya 34 Akrapovic Masih pake DB killer Tapi suaranya udah Kayak begitu Oke Kita melipir Gue gak sengaja Mencet start engine nya Langsung nyala Motor nya Biasanya kan Kalau motor itu Dipencet sedikit Gak ditahan Mate gitu Oke Oke kita disini aja Kali guys Nah Oke Oke jadi Inilah dia KTM 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 790 Ini adalah motor 4 tak 799 cc Tepatnya Dia 2 silinder Dia 2 silinder segaris Kalau ngomongin tenaganya Motor ini tuh 105 hp Di 9000 rpm Dan torsinya itu Di 87 newton meter Di 8000 rpm Buat motor Seringan ini Bobotnya Hanya 174 kg Menurut gue Itu adalah tenaga yang Luar biasa Gue bisa Rasakan tadi Pada saat berkendara Ya emang motor ini Tenaganya Gaspol Enak banget gitu Kayak seringan Terus Powerful Dan banyak hal spesial Yang ada di motor ini Elektroniknya Nanti gue kasih lihat Dari speedonya Cuman kalau kita lihat Dari bentukannya Depannya khas banget Lampunya duk Super duk Dari keluarganya 1290 790 250 390 Semuanya Itu khas banget Ganteng ya Nah Kalau untuk Keremnya sendiri Dia by KTM Gue gak tau ini Kalipernya Merknya apa Cuman ini udah radial Ya guys Nah ini kalian bisa Lihat pitchnya Terus Ukuran bannya Yang depan itu 120 per 70 Ring 17 Ini bannya itu Pake Maxxis Kalo gak salah ya Oke Ya betul By Maxxis bannya Bannya ini udah radial Juga Nah Kalo yang belakang Ukurannya itu Harusnya 180 Kita lihat Itu ketutupan Ya 180 Per 55 Ring 17 Udah mantep Bannya Udah oke banget Buat motor naked Lebar juga Bisa kalian lihat Dari belakang Terus Ini kenal potnya Pake Akrapovic 3x4 Jadi bukan full system Tapi dia udah Gak ada katalis Jadi suaranya Udah pasti gokil Terus Ini Suara kayak begini Itu masih pake DB killer Oke Gue kasih Dengan ke kalian Dari deket Oh Masih Gigi satu guys Wadah Gak enak coy Dipom bensin orang Terus Dia model Seater belakangnya Ini sebenernya Ada Joknya Cuman ini ganti Pake single seat Kayaknya Jadi dia Two piece gitu Joknya Nah Yang bikin motor ini Nyaman Itu bagian sininya Ramping Ramping Terus Tanky nya juga Sebenernya ramping Walaupun agak Jangkung sedikit Ini dia Sebenernya tanky nya ini Bagian sininya doang Yang plastik Ini cover Terus Frame nya Ini Enak banget Dilihatnya Jadi sub frame nya Itu udah aluminium casting Jadi kayak Padet gitu Dan ini bukan plastik guys Kalau suspensi Biasanya sih Pake WP Ini depannya Tapi gue gak tau apa Kalau KTM Biasanya pake WP Belakangnya Harusnya WP Oke oke Ya betul Belakangnya Ini rear suspension nya Pake WP Nah Dia Quick shifter nya Itu Kalau kalian lihat disini Modul nya bukan di Shift road nya ya Jadi modul nya Bukan di shift road nya Tapi disini Jadi kayak BMW S3 Buara R juga Gue liat waktu itu Itu modul nya Di atas ini guys Dan quick shift nya Alus But Terus kalau ngomongin Seat high Motor ini Tinggi tempat duduknya itu Dia 82,5 cm Jadi gak terlalu tinggi Mirip-mirip Sama MT-09 Terus kalau masalah Bobot motor ini Tadi seperti yang gue bilang Itu di 174 kg Dan yang spesial Dari motor ini Itu ukuran Bor nya Itu besar guys Kalau dibandingin Sama misalkan Nuda 900 ya Sebenarnya sih Bukan rival nya Karena nih Perbedaan Kapasitas mesin nya Juga gak sama Maksudnya ada perbedaan Cuman Ukuran bor motor ini Itu lebih besar 4 cm Dibandingin sama Nuda 900 Jadi kalau Nuda 900 Itu kalau gak salah Ukuran bor nya 84 mm Kalau ini 88 mm Jadi lebih gede Makanya suaranya Menggelegar Dan mesin nya Kalian bisa lihat Dia 2 silinder segaris Beda sama KTM-KTM lainnya Biasanya itu kan L-twin gitu ya Kalau ini gak Jadi dia 2 silinder segaris Ya Seperti itulah guys Terus Disini dia Pakai aksesoris-aksesoris Dari KTM juga Ini Ini kayaknya Bawaannya Bisa seperti ini Terus minyak remnya Juga udah keliatan Jadi oke Gak perlu diganti Terus Disini gue kasih lihat sedikit Oke gue nyalahin Ini speedonya Kalau nyala Oke dulu kali ya Nah Jadi Kalau di bagian speedometer Itu ada Fuel meter Ada Ini kator su Motor Sorry ada orang coy Jadi kalau di bagian speedometer Itu ada Fuel meter Ada suhu motor Terus abis itu ada suhu luar Ada jam Ada trip 1 Biasanya trip 1 Trip 2 Gitu Terus disini ada odometer Baru 88 km Di awasin trip 1 Coba kita ganti Gak usah gue ganti Cuma ini motor Gak sampai 1000 km Masih Grass Terus abis itu Disini Range penggunaan Fuel nya Sisa bahan bakar Disini ada ABS Lalu Taxion control Ini gear indicator Terus disini ada Biasa Indikator buat ganti Oli Abis itu Lampu pas dim Hazard Ya seperti itu Kita coba masuk Disini ada Ini sebenarnya ada Dial dial nya Dia buat atas Bawah Terus back Set Mirip sama KTM-KTM yang lainnya Terus Abis itu ini ada Lampu buat Send Kiri Kanan Terus lampu Bell Atau horn Terus abis itu ada Pass light Terus Start top engine Udah itu doang Kalau buat Button-button Coba kita masuk Disini Yang spesial Dari motor ini Guys Nah ini di bagian Favorit Itu langsung Dikasih lihat Nah disini Odometer nya baru 364 km Terus Ini keliatan Trip 1 Ini Traction control nya On Fuel range Terus back Nah disini Ada Ada Extra function Ini yang spesial Guys Jadi motor ini tuh Ada Anti-wheelie control Terus ada Launch control Ada spin adjuster Gue masih belum tau Ini bedanya apa Sama traction control Terus ada Throttle response Jadi throttle response nya Itu bisa Disetting juga Terus ada Quick shift plus Nah Modul ini Atau extra function ini Itu kalian bisa dapet dengan Harus membayar dulu Ke KTM nya Jadi kalau kalian beli motor ini Kalau kalian pengen Unlock fitur-fitur ini Kalian tuh harus bayar Gitu Jadi Fitur nya udah ada di motornya Tapi kalau misalnya Mengerasain ya harus bayar Gitu Oke back Nah Riding mode nya itu ada 4 Disini gue lagi pake yang sport Terus ada street Ada rain Ada track Apa lagi ya Oke itu aja sih Yang ada di speedo nya All right Oh iya dia Suspensi depannya Udah Upset down Jadi Sudah Sangat modern Quick shift nya itu halus But Halus sih Ya Biasanya kalau quick shift Bawaan pabrik Itu udah pasti Enak gitu guys Ini kalau DB killer nya Dibuka sih Pasti suaranya Gokil sih Udah bisa jadi Royal Jordanian Wannabe Wah gila tenaga ya Tidak ada obat sih Tidak ada obat sih By the way, gue pakai motor ini Baru sebentar sih, cuman Kalau ngomongin panas Enggak panas-panas banget Belum berasa panas-panas banget, masih kayak Ya mirip-mirip kayak MT gue juga Si Marco Oke, ini puter baliknya yang macet Kita lurus aja dulu Dapet dong Gak ada obat Gak ada obat Gak ada obat Gila guys Kalau ngomongin posisi riding Stangnya, itu menurut gue Lebih sporty dibandingin sama MT Ya udah pasti sih, MT itu emang agak tegap Agak tinggi stangnya Tapi kalau ini dia agak Nunduk, tapi lebar Jadi tetap nyaman Mirip-mirip sama apa ya Kalau sama Kawasaki kayaknya lebih lebaran ini deh Kalau dibandingin sama Sugomi gitu Bisa gak ya nyempil Harusnya bisa orang motornya ramping kok Yoi Anjay Oke, kita tunggu dulu lah Wah gila 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 men, itu orang hampir nabrak tadi Oke, ini dia Oke, ini dia Gila 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 Oke guys, mungkin sekian dulu video dari gue kali ini Semoga bisa memberikan informasi buat kalian Yang pengen tau motor ini Ataupun yang Siapa tau ada yang mau beli juga Kalian bisa langsung kontak aja Toko Moge Nanti Instagramnya gue kasih di bawah sini So, thank you guys I'll see you, bye I couldn't be there Even when I tried